Ayah Bunda yang saya hormati, kemudian juga Kepala Sekolah SMP Ustadz Irmawati, Kepala Sekolah SMA Ustadz Hari Untung Maulana, kemudian tim penguji, baik Akademik Mosek Kotes yang saya cintai, kemudian para pewancara, dan juga para calon santri Nur Fikri untuk tahun ajaran 2022-2023 InsyaAllah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan pada kita semuanya dalam kesempatan yang luar biasa ini, dalam rangka untuk sama-sama beribadah kepadanya, dalam rangka menyiapkan generasi yang terbaik untuk melanjutkan perjuangan misi-misi kita, masing-masing kita, dan juga melanjutkan peradaban kemanusiaan, terutama untuk bumi pertiwi kita InsyaAllah. Semoga ibadah kita hari ini menjadi amal jariah kita semuanya dalam rangka untuk berkontribusi untuk kemanusiaan, melahirkan generasi yang terbaik, kalau mimpi lembaga adalah melahirkan generasi pemimpin orang-orang yang bertakwa, semoga anak-anak kita nanti ke depan yang diterima Nur Fikri ini betul-betul bisa melanjutkan visi-misi kita sebagai orang tua, dan juga titipan lembaga menjadi pemimpin orang bertakwa InsyaAllah. Dua kalinya salat dan salam kita sanjungkan ke Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing kita semuanya, memberikan keteladanan, hingga saat ini InsyaAllah kita istiqomah melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan amanah risalah Islam di bunda kita semuanya, agar Islam menjadi rahmatan di alam InsyaAllah. Ketika menjadzong lukar pada panitia, yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kalimat, untuk menyampaikan ayah bunda sekalian, kalau yang sudah putra putri disini, ahlan wasahlan, untuk kesikan kalinya, melanjutkan putra putrinya, atau memasukkan lagi adik-adiknya, dari kakak yang sudah selesai, masuk alam Fikri, bagi yang baru masuk, ahlan wasahlan, kami ucapkan salam kenal, nama saya Ahmad Munaji, ayah bunda, untuk sementara dapat amanah, memegang sebagai direktur di lembaga ini, ya, semoga bisa istiqomah dan amanah, serta baik amanah secara kelembagaan dari Asan, ataupun amanah dari orang tua, untuk bisa menghantarkan mimpi dan cita-cita anak-anak semuanya, serta menyiapkan generasi yang terbaik untuk ke depan untuk negeri ini InsyaAllah. Ayah bunda sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya menyampaikan, salam dari Yayasan, ya, kami sampaikan salam dari Yayasan, mohon maaf kalau belum bisa menyapa, ya, bunda sekalian, seharusnya Yayasan yang menyampaikan, saya mewakil dari Yayasan, dalam kesempatan ini adalah dari Ustadz Ridwanul Hakim, sebagai Ketua Yayasannya, dan juga pembina-nya Ustadzah Nining, ya, mereka, beliau semuanya menyampaikan salam, mohon maaf belum bisa menyapa ayah bunda sekalian, mungkin suatu saat nanti akan bisa ketemu, dan bisa saling menyapa, sehingga kita sedari Yayasan, kemudian struktur harian, kemudian pengurus yang di lembaga ini bisa saling menyapa, sehingga jalinan kita, uhuah kita dalam rangka sama-sama melahirkan pemimpin, bisa sampai sinergis, kemudian bisa ketemu di antara kita semuanya, ada ketemuan hati, ketemuan muka, ketemuan visi, yang mana yang akan semakin menguatkan, menguatkan azam kita semuanya, tadi untuk mendidik dan membina anak-anak kita, insyaAllah. Yang kedua adalah, Jazakumullah khairah kepada ayah bunda, yang sudah memilih Nurul Fikri saat ini, untuk menitipkan putera-putrinya, mencoba untuk daftar di Nurul Fikri, sebenarnya Nurul Fikri siapapun ala-nua sahalan, asal kita ada kemampuan, baik ada kemampuan siapapun, kemampuan, sementara ini masih berbayar, masih berbayar siapa yang mempunyai kemampuan, sementara seperti itu, kalau kita sih pengennya suatu saat nanti Nurul Fikri akan, siapapun masuk NF ala-nua sahalan, asal ada tempatnya, asal ada kita punya kemampuan untuk membiayainya, dan sebagainya, yang sebenarnya sampai sekarang, kita masih bisa mempertahankan nilai kebaikan, yaitu ada biasiswa antara Cina, dan pada Rencang, itu untuk SMA masih ada jatah, itu setiap tahun 2, dan itu masih kita pertahankan, insyaAllah, kalau suatu saat nanti bisa membuka, untuk sampai nasional, ya ini mimpi kita juga, karena ini bagian dari kontribusi kita untuk berfasta pilkharat, melahirkan generasi yang terbaik, kalau kemampuan lembaga bisa berkembang, ya doakan kita akan bisa berkembang, sehingga mampu memberikan cover kepada pembiayaan, kepada mereka yang tidak mampu secara pembiayaan, makanya bagi ayah bunda yang sudah memilih Nurul Fikri, kami ucapkan jazah kumulukhar atas pilihan ini, semoga ini terbaik buat ayah bunda, dan terbaik buat anak-anak kita, dan terbaik buat Nurul Fikri juga, insyaAllah, yang sudah menjadi amanah, sehingga kami akan terus mempertahankan ini, nilai-nilai keamanahan ini, titipan ini, karena itu tanggung jawab kita, kalau seandainya diterima, insyaAllah kita dalam tes nanti, kita akan mempertahankan nilai objektivitas, objektif insyaAllah, yang mana saya buka, kayak bunda sekalian, secara akademik, nilai-nilai akademik, itu mempunyai kota nilai 30, kalau nilai 100 totalnya, maka akademik anak-anak, yang akan ikut tes akademik ada 30, sedangkan 70 akan disuplai dari nilai psikotestnya, makanya psikotest ini sangat punya peran besar banget, 70% akan menjadi pensuplai, total nilai akan diukur dalam, tes anak dan tes putranya nantinya, maka kalau bisa, mohon kondisi anak lagi fit, dan kemudian, karena disulat potensi anak kita akan tahu, kalau akademik mungkin tesnya, karena sudah terbiasa, sudah berlatih, insyaAllah ini, akan menunjang juga, tapi potensinya hanya 30%, yang lebih besar adalah potensi psikotest, dan psikotest ini bukan kami yang menilai, tetapi kita bergantungan vendor, dan menyerahkan seponunya kepada vendor, vendor pun tidak kenal sama orang tua, tidak kenal sama anak, artinya, saya yakin orang tua tidak tahu siapa vendor kita, maka sengaja kita tutupin, dan vendor tidak dibolehkan untuk berkomunikasi dengan orang tua, itu betul pertahunan jawaban mereka adalah kepada kita, dan itulah akan menjadi pijakan dalam penilaian kita, insyaAllah kita akan bersifat objektif dalam penilaian, doakan semoga ini akan menjadi sistem kita semuanya, sehingga kita bisa bersikap adil dalam menilai, dalam memberikan hak kepada mereka yang bisa masuk ke nul fikri ini, insyaAllah. Kepada adanya sekalian, yang ikut ujian hari ini, jawab dengan tenang, tidak usah tergesa-gesa, dan selesaikan dengan sebaik mungkin, sebaik mungkin, kalau tidak paham silahkan bertanya, ada pengawas tunjukkan kejujuran, ada pengawas yang mengontrol kalian, yang perhatikan kalian, tanyakan, termasuk psikotest sekalipun, kalau tidak paham, tanyakan, tidak apa-apa, artinya jangan tegang dalam ujian, tidak seperti zaman kita dulu, kalau ujian itu tegang, minta ampun, wawancara, ada tes ini dan sebagainya, saya mohon anak-anak sekalian, ada-adak sekalian, jangan tegang, jalani dengan semangat dan kesungguhan, dihitung beneran, bukan main-main, bukan asal coret saja, tetapi pilihan-pilihan yang berikan, berdasarkan pertimbangan dan perhitungan kalian, insya Allah nanti akan, yang terbaik buat, kemaslahatan dan nilai-nilai buat kalian, insya Allah, yang terakhir, kita doakan, semoga Allah berikan kebar kita semuanya, baik kepada adik-adik kita harta sehari ini, dan orang tua, jendela lembaga, sehingga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, yang hanya berkah adalah al-khur, al-kathir ya, baik yang banyak, dan itu harapan kita semuanya, rezekinya, kesehatannya, kemudian, kondisi psikologisnya dan sebagainya, kita berharap Allah berikan kepada kita semua keberkahan, sehingga kita bisa menjalani seluruh aktivitas ini, dalam rangka menyiapkan generasi terbaik, untuk ke depan, itu bisa terwujud, sehingga Indonesia akan menjadi, itu saja yang mungkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kepala SMA Islam Nurul Fikri Boarding School, kepada Ustadz Hari Untung Maulana, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terdengar, jelas Ibu Vivi? Jelas, Bismillah, Bismillah, Ashadu ala ilahi lallahu, Ashadu anamu hamadu rasulullah, Rodi tugi lillahi roba, Wabil islami dina, Wabi muhammadin nabiya wa rasulullah, Wabil qur'ani mu'amu amin, Yorobal alamin, Alhamdulillah, Yorobil alamin, Asalatu wasalamu ala surafil ambya mursalin, Wala ali wasahbiya jema'in, Mabadu, Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat iman, Nikmat islam, Dan nikmat kesempatan Untuk dapat bersuamaya Antara Santre Timun Salam Nur Fikri Borni School Dengan ayah bunda sekalian Salawat setah salam, Selalu tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad, Salallahu alaihi wa sallam Kepada yang terhormat, Ustadz K.I. Haji Ahmad Munaji Istamar Elsie, Selaku Direktur Pesantren Ibn Salam Nur Fikri Borni School Yang terhormat, Sazah Irmawati, Selaku Kepala SMP Islam Nur Fikri Borni School Yang terhormat, Ayah bunda sekalian Yang saat ini bersama Ananda Mengikuti tes masuk gelombang kedua Semoga Allah memudahkan, Melancarkan, Dan menyukseskan Kegiatan kita pagi ini Ayah bunda sekalian Assalamualah jazakumullah Karankasir Atas kepercayaan ayah bunda Untuk memilih kami SMP SMA Islam Nur Fikri Borni School Menjadi bagian Dari Kesuksesan Ananda Dan Semoga Dengan doa dari ayah bunda sekalian Semuanya berjalan dengan baik Untuk anak-anak yang masuk SMP Masya Allah ya Kami sangat Bangga Sangat salut Dengan usia muda Dalam usia mudanya baru lulus SD Ananda telah menunjukkan keberanian Kemudian telah menunjukkan semangat Untuk Jauh dari orang tua Menuntut ilmu Bersama kami di Pojok Pulau Jawa Mungkin ayah bunda ada yang sudah datang ke sini Begitu jauhnya dari pusat kota Dan Anak-anak yang lulus SD ini Masya Allah Kita akan berusaha Untuk memberikan yang terbaik Mengajarkan untuk mengenal dunia Kemudian bagi Ananda yang Masuk ke SMA Islam Nurul Fikri Boring School Maka target kami adalah Mempersiapkan Ananda untuk Mewarnai dunia Memberikan Yang terbaik bagi dunia Menunjukkan sebagai generasi Islam Yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan Dalam kancah internasional Nasional Maupun ke daerahan Ayah bunda sekalian Perkenalkan Nama saya Hari Untung Maulana Kalau tadi MC yang lainnya menyebut Harun Karena ya panggilan saya Harun Singkatan dari Hari Untung Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Ini Pada tahun 2016 SMA Islam Nurul Fikri Boring School Masuk dalam jajaran Seribu sekolah dengan nilai Rata UTBK tertinggi Tahun 2020 Di Peringkat nasional Kita Peringkat 240 Dari seribu sekolah Dan di Provinsi Banten Kita ada di peringkat 16 Serta di Kabupaten Serang SMA Islam Nurul Fikri Boring School Di peringkat 1 Itu tahun 2016 Alhamdulillah Pada tahun 2017 kemarin Lulusan tahun 2017 Allah memberikan Rizkinya ya kepada kita Keberuntungan Kita menjadi lebih baik Dari tahun sebelumnya Yaitu di Nasional Tadinya 240 Kita menjadi Peringkat 183 Kemudian di Provinsi Menjadi Peringkat ke-12 Yang tadinya 16 Dan di Kabupaten Serang Kita masih di Peringkat pertama Mudah-mudahan Allah memberikan Selalu memberikan Keberkahannya Kemudahan Sehingga Makin tahun Makin Lebih baik Meningkat Dan nanti Di 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 angkatan Ananda Yang sekarang mungkin Baru mau masuk ya Tentu lebih baik Harapannya Berharap mudah-mudahan Lebih baik lagi Ayah bundah sekalian Ketika memilih SMA Islam Menurut Fikri Boarding School Serang Banten Maka Tentu Ada beberapa hal Yang Dapat kami Tawarkan disini Yang pertama Adalah Bahwa kita Disini Lingkungannya Lingkungan Islami Insya Allah Di setiap Kegiatan Di setiap Acara Anak-anak Kita tak lupa Selalu Berkonsep Dengan Islami Selanjutnya Lingkungan Yang Asri Banyak Pepohonan Ya Masya Allah Di Nurul Fikri Kemudian Jalanan Yang naik Turun Itu juga Secara Tidak langsung Menjadikan Pribadi-pribadi Ananda Lebih Sehat Lebih Kuat Jadi Kalau Jalan Dari Asrama Ke Sekolah Sehari-hari Bolak-balik Bolak-balik Tanpa Dirasa Itu ya Anak-anak Menjadi Lebih Sehat Kemudian Guru-guru Kita Alhamdulillah 100% Sesuai Dengan Lulusannya Dan Sesuai Dengan Mata Ajarnya Itu Guru Kita Di SMP Dan Di SMA Kemudian Untuk Alumni Ayah Bunda Di SMA Dan Di SMP Kita Ada Namanya KANS Keluarga Alumni Nurul Fikri Serang Jadi KANS Ini Begitu Kompak Dengan Sekolah Kita Setiap Tahun Mengadakan Pertemuan Bahkan Lembaga Juga Secara Rutin Mengunjungi Anak-anak KANS Yang Ajar Di Berbagai Daerah Jadi Kita Bertemu Dan Sebagainya Nah Ini Anak-anak Nurul Fikri SMA Begitu Diterima Misalnya Di sebuah Kampus Ke UB Ke Malang Maka Langsung Nanti Disambut Dengan KANS Malang Begitu Diterima Di Bandung Nanti Akan Disambut Dengan KANS Bandung Dan Kita Tidak Hanya Merangkul KANS Tidak Hanya Merangkul Lulusan Alumni SMA Tetapi Juga Alumni SMP Yang Terdata Kalau Diketahui Ada Maka Akan Tetap Dirangkul Sehingga Sangat Kuat Ikatan Antara Adik-adik Kelas Dengan KANS Kemudian Saat ini Mohon-doannya Kami Sedang Proses Menuju Lisensi JSGT Dan Untuk Akreditasi Alhamdulillah Kita Mendapatkan Akreditasi A Untuk SMP Dan SMA Islam Menurut Fikri Borni School Ayah Bunda Sekalian Ada Target Beberapa Target Yang Kita Ini Kita Canangkan Kelas 10 11 12 Memiliki Target-target Yang berbeda Untuk Kelas 10 Kita Target-nya Adalah Pengenalan Dan Pembiasaan Jadi Banyak Anak-anak Yang Bukan Berasa Dari Alumni SMP Islam Nur Fikri Boarding School Kalau Mungkin Alumni SMP Islam Nur Fikri Boarding School Sudah Kenal Dan Sudah Biasa Tetapi Banyak Yang bukan Juga Dari Nur Fikri Sehingga Perlu Pengenalan Dan Pembiasaan Bahkan Yang dari SMP Pun Juga Masih Harus Ikut Dalam Pengenalan Dan Pembiasaan Ini Karena bisa jadi Waktu di SMP Juga Tidak Fokus Untuk Mengenal SMA Yang pertama Adalah Tentang Budaya Jadi Budaya Di SMA Kita Mengedepankan Tadi Budaya Islami Kemudian Saling Tolong Menguatkan Karakter Kedisiplinan Kemudian Karakter Kejujuran Dan Sebagainya Kemudian Mandiri Tentu Kita Jadikan Juga Sebagai Salah Satu Penguatan Pada Anak-anak Kemudian Sehingga Harapannya Anak-anak Yang Ada Di SMA Islami Nurul Fikri Boarding School Sejak Awal Sudah memiliki Bekalan Dengan Karakter Yang Baik Kemudian Lingkungan Juga Ayah Bunda Kalau Di Nurul Fikri Boarding School Itu Di Satu Wilayah Kita Ada Anak-anak Akan Bertemu Dengan Satu Sazah Karena Kita Rumahnya Juga Ada Barengan Bersama Anak-anak Di Asrama Ada Dua Keluarga Kemudian Di Sekitar Asrama Juga Ada Perumahan Guru Sehingga Anak-anak Masih Merasakan Konsep Humanis Ada Bertemu Dengan Anak-anak Guru Mereka Ngobrol Bercanda Dengan Anak-anak Kecil Dan Sebagainya Ketemu Ustazah Ketemu Ustazah Di Masjid Diskusi Ketemu Ustazah Nanti Main Kerumah Ada Yang main Kerumah Dan Sebagainya Jadi Mungkin Ada Beberapa Sekolah Yang Guru-gurunya Tinggal Di Luar Sehingga Anak-anak Balik Asrama Di Kelas Ketemu Dengan Teman-temannya Lagi Di Asrama Ketemu Hanya Dengan Wali Asramanya Saja Tapi Kalau Di SMP SMA Islam Nurufik Reboarding School Konsep Kita Memang Konsep Masyarakat Kayak Bunda Jadi Anak-anak Belajar Juga Bertetangga Dengan Para Ustazah Dan Sebagainya Kemudian Teman Ini Tentu Juga Perlu Pengenalan Pembiasaan Yang Berbeda Dengan Yang Di SMP Jadi Ini Anak-anak Sudah Mulai Dewasa Tim Kami Dari Kasramaan Wali 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 Asrama BK Guru Guru Dan Sebagainya Berusaha Untuk Menjadikan Anak-anak Dalam Masyarakat Dalam Berteman Menjadi Lebih Baik Karena Sudah Anak-anak Sudah Remaja Sudah Mulai Bisa Pilih-pilih Teman Dan Sebagainya Kita Mengarahkan Disini Kemudian Guru-gurunya Juga Tentu Berbeda Dengan Jaman SMP Kalau Mungkin Jaman SMP Anak-anak Masih Diperlakukan Seperti Anak Kecil Tapi Kalau Disini Guru-guru SMA Tegas Ketika Anak-anak Mungkin Tidak Tertib Dalam Pengerjaan Soal PR Dan Sebagainya Kemudian Tidak Tertib Dalam Pengumpulan Pengumpulan Tugas Tidak Tertib Dalam Kehadiran Dan Sebagainya Ini Guru Kami Alhamdulillah Kompak Untuk Menjadikan Ananda Lebih Kuat Lebih Bertanggung jawab Jadi Insyaallah Dengan Doa Dari Ayah Bunda Sekalian Kita Akan Mencoba Untuk Memerikan Terbaik Dan Makanan Juga Ini Ayah Bunda Jadi Kalau Di Rumah Makanannya Disesuaikan Dengan Kesukaan Ananda Atau Makanannya Lauk Selalu Berganti Dan Sebagainya Nah Di Nur Fikir Tentu Perlu Juga Pengenalan Dan Pembiasaan Dengan Menu Menu Yang Ada Di Kita Jadi Nanti Ayah Bunda Yang Bergabung Bersama Kami Bisa Menyampaikan Ke Ananda Makanan Dari Dapur Sama Semua Yang Dimakan Antara Santri Dengan Satzahnya Jadi Dari Satu Dapur Kita Sama Menikmati Yang Telah Berikan Pada Kita Kemudian Target Kelas 11 Ayah Bunda Berbeda Dari Kelas 10 Untuk Kelas 11 Kita Mengedepankan Organisatoris Dan Prestasi Jadi Tentu Tidak Mengurangi Kegiatan Kegiatan Di KBM Target KBM Termasuk Target Pengenalan Ini Anak-anak Sudah Mulai Terlibat Di Organisasi Jadi Kalau Kelas 10 Tadi Belum Mungkin Hanya Satu Dua Yang Terlibat Di Organisasi Sebagai Kader Tapi Kalau Di Kelas 11 Sebagian Besar Anak Kita Libatkan Di Organisasi Karena Begitu Pentingnya Organisasi Menurut Kita Sebagai Sebuah Pembelajaran Di Luar Kelas Banyak Belajar Karakter Lewat Organisasi Maka Kita Untuk Kelas 11 Kita Kedepatan Organisasi Dan Juga Memberikan Kesempatan Sebesar-besarnya Untuk Berprestasi Jadi Lomba-lomba Kemudian Kegiatan-kegiatan Keluar Dan Sebagainya Yang Berkaitan Dengan Kompetisi Kita Utamakan Dulu Kelas 11 Kita Ada Organisasi Organisasi Seperti OSIS Organisasi Lingkungan Hidup OLH Ada Tim Adab Pramuka Tarbawi DKI Masjid Dan Juga Anak Dilibatkan Dalam Struktur Kelas Struktur Asrama Struktur Ex-school Jadi Harapan Kami Semua Siswa Mencoba Menjadi Leader Misalnya Di Struktur Kelas Kita Coba Untuk Rotasi Terus Untuk Menjadi Leader Kemudian Lomba-lomba Internal Kita Selalu Adakan Kemudian Kompetisi Sains Nasional Kompetisi Sains Madrasah Pesta Sains Dan Lomba Lain Dari Berbagai Cabang Berbagai Jenis Kita Usahakan Untuk Ikut Memang Kemarin Di Masa Pandemi Banyak Kendala Untuk Terlibat Dalam Lomba-lomba Eksternal Dan Juga Memang Ada Apa ya Dari Sekolah-sekolah Lain Juga Tidak Mengadakan Kita Akhirnya Juga Tidak Mengadakan Sebagainya Jadi Lost Prestasi Juga Selama Hampir Dua Tahun Kemarin Anak-anak Yang Mudah-mudahan Kedepan Pandemi Ini Segera Berlalu Berakhir Sehingga Ananda Yang Saat ini Masuk Angkatan Sekarang Dan Yang Mungkin Sekarang Sudah Mulai Pandemi Meredak Dapat Kembali Menorekan Prestasi Dan Kita Ada Di Kelas Di Kelas Oh iya IEP Ini Sebetulnya Di Kelas Sepuluh Ini Ayah Bunda IEP Ini Ada Di Kelas Sepuluh Kegiatan Menghafal Al-Quran Kemudian Ada Privat Wajib Privat Mandiri Hafalan Tahsin Tafis Kemudian Praktikum Dan Karil Ini Juga Menjadi Salah Satu Menjadi Hal Yang Sangat Kita Utamakan Ini Karil Di Nurul Fikri Menjadi Sarat Kenaikan Kelas Ayah Bunda Jadi Dari Kelas 10 Membuat Karil Juga Kelas 11 Membuat Karil Karya Ilmiah Yang Dipresentasikan Di depan Guru Jadi Menjadi Sarat Kenaikan Kemudian Kegiatan Praktik Privat Mandiri Privat Wajib Sedangkan Untuk Target Kelas 12 Kita Mulai Mengecek Anak-anak Keberhasilannya Kesuksesannya Kita Coba Persiapkan Dengan Baik Kita Di Peringkat 183 Tadi Harapannya Selalu Menjadi Lebih Baik Hari-hari Ini Lebih baik Daripada Hari Kemarin UTBK Kemudian Luar Negeri Privat Bimbel Itu Untuk Anak-anak Kelas 12 Kita Sudah Offkan Dari Kegiatan Kegiatan Seperti Lomba Kemudian Organisasi Karena Kita Memang Ingin Fokus Ada Persiapan Perguruan Tinggi Kemudian Di Lingkungan Baru Anak-anak Kita Persiapkan Untuk Lingkungan Barunya Di kampus Kita Ada Kegiatan ABTS Alumni Back to School Jadi Nanti Ada Alumni Yang Hadir Ke Sekolah Untuk Memberikan Nasihat Arahan Masukan Kepada Ananda Kemudian Kegiatan BPI Juga Bina Pribadi Selami Juga Kita Kuatkan Ke Anak-anak Untuk Memberikan Bekal Bagi Anak-anak Di Lingkungan Baru Target Mewarnai Dunia BPI Tetap Kita Utamakan Kemudian Budaya Bahasa Inggris Mohon Mohon Doanya Dari Ayah Bunda Kita Selalu Berusaha Untuk Menguatkan Kemampuan Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Anak-anak Dengan Berbagai Kegiatan Dengan Berbagai Program Yang Dilaksanakan Oleh Bidang Pendidikan Terutama Lewat Unit Pembinaan Bahasa Dan AMT Achievement Motivation Training Kita Tema Yang Berbeda Sesuai Dengan Target Tadi Kemudian Ini Ayah Bunda Untuk Persentase Jalur Masuk Perguruan Tinggi Angkatan Kemarin Angkatan 17 Jadi Yang Sekarang Kelas 12 Angkatan 18 Kita PTN Ada 24 Orang Yang Melolos Kemudian PPKB UI Belum Ada IPB Satu Orang Usmi Belum Kemudian Undip 1 SBMPTN Kita 35 Orang Yang Mandiri Banyak Ayah Bunda Kemudian Yang PTS Jadi PTS Di Sini Memang Dari Anak Anda Sendiri Yang Memang Sangat Berhasrat Masuk PTS Tersebut Jadi memang PTS Terbaik Juga Di Indonesia Ada Sekitar 8 Orang Yang Gap Year Gap Year Ini Tidak Mengambil Kuliah Di Tahun Ini Karena Mereka Kemudian Belum Dapat Kampus Ini Sebetulnya Data lama Alhamdulillah 100% Angkatan 17 Sudah Semuanya Sudah Berkuliah Ini Tadi Secara Kampusnya Untuk Yang paling Banyak Kita Angkatan 17 Di Universitas Brawijaya Kemudian Ada Yang Di Undip Kemudian Di Untirta Kemudian Di UI Ada Tiga Orang Wings Jakarta UNS Ada Lima Orang ITS Enam Orang ITB Enam Orang Insya Allah Setiap Angkatan Memberikan Yang Terbaik Dan Ya Allah Memudahkan Kemudian Kebertaian Kebertaian Di PTS Ini Ada Yang Paling Banyak Ke Telkom Universiti Kemudian Ada Ke BINUS Trisati UII Jadi Memang Mereka Sejak Awalnya Semangat Untuk Masuk Ke PTS Terbaik Di Indonesia Yang Di Luar Negeri Yang Di Luar PTS Dan Ini Ada Sekolah Kedinasan Kemudian Kampus Di Luar Negeri Dan Ini Tadi Yang Gap Year Tadi Ada Dan Ada Yang Tadi Belum Dapat Kampus Itu Waktu Itu Dia Sedang Tes PTK Dan Dan Ada Tes PTLN Jadi Ketika Di Data Belum Mendapatkan Ini Kampus Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Diterima Jadi Ini Kira-kira Seperti Ini Angkatan 17 PTN 94 Orang PTS 31 PTK 3 Kedinasan Kemudian PTLN Luar Negeri 3 Dan Lain-lainnya Tadi 15 Demikian Ayah Bunda Yang dapat Saya Sampaikan Dapat Saya Perkenalkan Terkait SMA Islam Nur Fikri Borni School Besar Harapan Kami Kita Dapat Bergabung Ayah Bunda Dapat Bergabung Dengan Kami Dan Tentu Doa-doa Sangat Kami Harapkan Untuk Kesuksesan Ananda Untuk Kemudahan Kami Membersamai Ananda Dan Semoga Allah Mengijabah Doa Dari Ayah Bunda Sekalian Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Baik Dari Kami Dari SMA Islam Nur Fikri Borni School Atau Dari Mungkin Kegiatan Acara Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Terima Terima Ya Ayah Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya akan melanjutkan Presentasi sedikit Terkait dengan SMP Tadi Ustadz Harun Sudah menyampaikan Banyak hal Terkait dengan SMA Tapi pada dasarnya Kami di SMP Juga tidak Tidak jauh beda ya Program-program Yang kami lakukan Untuk mencapai Visi misi Serta tujuan Yang Telah ditetapkan Di SMP Islam Jadi Untuk Tujuh karakter Yang memang Diharapkan Muncul Atau terbentuk Pada siswa-siswi kami Di SMP Adalah Memiliki Akidah yang bersih Memiliki Ibadah yang benar Pribadi yang matang Bersungguh-sungguh Dan disiplin Memiliki Kemampuan Membaca Menghafal Dan memahami Al-Quran Dengan baik Memiliki Wawasan yang luas Memiliki Keterampilan hidup Jadi Dari tujuh Karakter ini Maka kami Memiliki Banyak program Yang nantinya Putra-putri Ayah Bunda Kita Libatkan semua Kedalam program Kita Baik Di KBM Di program-program Eskul Maupun di program-program Lainnya Yang menuju Kepada Standar kompetensi Lurusan kami Yaitu tujuh karakter Kembenaran ini Siswa kami Pada tahun Ajaran 2021-2022 Berjumlah 503 Kelas 7 8 Dan 9 Kegiatan rutin Yang kami lakukan Secara umum Di pesantren Mulai dari KML Jam 4 0-0 Bahkan ada yang Kurang dari jam Segini Sampai Anak-anak Santri kita Istirahat kembali Dan SMP Islam Rufikri Boarding School Menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar Dari pagi Sampai Jam 3 Kecuali di hari Senin Mereka Sampai Juhur Dilanjutkan Dengan leadership school Jadi untuk SMP Di hari Di hari Jumat Dan hari Sabtu Khusus hari Sabtu Mereka Penuh dengan Kegiatan Tanpa Proses Belajar Mengajar Di kelas Mereka Di Diprogramkan Untuk mengikuti Kegiatan Literasi Yang memang Sudah berjalan Empat tahun Terakhir Kami memiliki Target-target Di dalam Bidang Literasi Dan juga Save Dalam hal Peningkatan Bahasa Di pesantren Dan juga School Science Di hari Sabtu Juga Kami Mengadakan Paramuka Di hari Sabtu Untuk hari Jumat Siang Memang kami Mengembangkan Kepemimpinan Anak-anak Di kelas 7 Leadership School Di kelas 8 Mereka Berkecimpung Di dalam Keorganisasian Yang tadi Saya sampaikan Organisasi SMP Terdiri dari Organisasi OSIS Organisasi Adiwiata Dan Organisasi Adap Selanjutnya Proses belajar Mengajar Kami Kurikulum Yang digunakan Oleh SMP Islam Nurul Fikri Yaitu Kurikulum Gabungan Antara Kurikulum Nasional Kurikulum 2013 Dan Kurikulum JSCT Sehingga Tadi 7 Karakter Kemungkinan Merupakan Standar Kompetensi Lulusan Yang memang Dicanangkan Oleh JSCT Dan Dikemas Kurikulum Nurul Fikri Dan Kurikulum 2013 Kegiatan Kegiatan Sekolah Kegiatan Pembelajaran Kami Melakukan Tafis Quran Yang Insya Allah Ditanggung jawab Oleh bidang Pembinaan Santri Di Pesantren Memiliki 5 level Di SMP Dan SMA Juga Jadi Masing-masing Target Hafalan Hariannya Berbeda Dan Insya Allah Target Hafalan Kami Minimal 3 Jus Untuk Mengambil Ijazah Dan Tapi Target Hafalan 3 Jus Ini Banyak Dilampaui Oleh Anak-anak Kita Karya Ilmiah Tadi Sampaikan Juga Di SMA Wajib Di SMP Juga Wajib Di Kelas 7 Lebih Karya Tulis Di Kelas 8 Karya Ilmiah Anak-anak Semua Wajib Untuk Kebiar Literasi Dan Kegiatan Literasi Kami Rutin Tadi Saya Sampaikan Di Hari Sabtu Pagi Kami Mempunyai Bebanyak Program Dan Target Kami Setiap Tahun Menerbitkan Satu Buku Kumpulan Tulisan Anak-anak Dan Satu Tahun Ini Kami Menergetkan 10 Anak Mempunyai Buku Tulis Sendiri Hasil Karya Tulis Mereka Sendiri Hasil Literasi Dan Juga Untuk Dua Tahun Terakhir Kami Menerapkan Di SMP Islam Program Life Skill Yang Kami Berikan Beberapa Bekalan Untuk Santri-santri Kita Mencapai Life Skill Workshop Karil Dilakukan Setelah Satu Semester Mereka Mengadakan Karya Ilmiah Terus Extra Kurik-kurir Yang ada Di SMP Islam Lurfikri Di tahun Ini Berjumlah 14 School Ini Organisasi Yang Kami Lakukan Kegiatan Kegiatan Organisasi Sekolah Memang Kami Menjadikan Anak-anak Kita Punya Tempat-tempat Dalam Berorganisasi Meningkatkan Kepemimpinannya Untuk Kelas 7 Memang Kami Dari Kelas 7 Sudah Dari Awal Sudah Mengadakan Yang Namanya Leadership School Beberapa Program Sekolah Yang Berada Di luar Sekolah Atau Dalam Negeri Ini Sudah Kami Lakukan Jika Sekarang Tahun Ini Tidak Dilakukan Karena Masa Pandemi Dan Mudah-mudahan Insyaallah Program Outing Dalam Negeri Maupun Keluar Negeri Kami Bisa Lakukan Kembali Kegiatan Keasramaan Tadi Mohon Maaf Dari Bidang Keasramaan Memberikan Sedikit Pesan Saja Untuk Kegiatan Asramaan Mereka Melakukan Piket Asrama Melakukan Solat Berjamaah Bahkan Mereka Mempunyai Program Keasramaan Rutin Pembakalan Pembakalan Pembiasaan Pembiasaan Di Asrama Untuk Kelingkungan Sekolah Kami Mungkin Ayah Bunda Sudah Paham Yang Sudah Survei Maupun Sudah Melihat Web Kami Untuk Asrama Juga Seperti Itu Prestasi Prestasi Tidak Bisa Saya Sampaikan Semua Disini Insya Allah Ayah Bunda Juga Bisa Melihat Di Web Resmi Kami Atau Di Medsor Kami Dan Untuk Prestasi Akademik Di Tahun 2020-2021 Yang Saya Sampaikan Seperti Ini Belum Masuk Beberapa Prestasi Di Akhir-akhir Semester Kemarin Dalam Bidang Tapak Suci Ini Sedikit Dokumentasi Terkait Prestasi-prestasi Yang Sudah Dicapai Oleh Santri-santri Kita Baik Akademik Maupun Non-akademik Terus Guru-guru Juga Dan Ini Ikutan Guru SMA Ada Guru SMA Juga Di Slide kami Mohon maaf Ustaz Haris Dan Ustaz Ilman Berprestasi Di Tingkat Nasional Dan Asia Tenggara Untuk Guru IPS Dan Guru Matematika Ustaz Andriyono Dan Ustaz Rian Guru SMA Yang Juga Berprestasi Di Tingkat Nasional Prestasi-prestasi Yang Dicapai SMP Islam Rufi Reporting School Atas Kerjasama Orang Tua Santri Yang Memang Kami Tadi Dalam Tujuan Yang Sudah Saya Sampaikan Peran Aktif Orang Tua Juga Kami Harapkan Dalam Pendidikan Anak-anak Kami Dan Pencapaian Prestasi Di Sekolah Maupun Di Anak-anak Maka Insya Allah Prestasi Yang Diberikan Atau yang diraih oleh SMP Islam Nur Fikri Dalam rangka meningkatkan Pendidikan Pembinaan Anak-anak kita Prestasi yang sudah Dicapai oleh SMP Islam Nur Fikri Yaitu Sertifikat Program Keamanan Pangan Sekolah Tahun 2020 Oleh BP POM Nasional Di Serang Sertifikat Program Keamanan Pangan Sekolah Level 2 Dari BP POM Pusat Di Serang Peserta Lomba Sekolah Aman Pangan Tingkat Nasional Mewakili Provinsi Banten Penghargaan Sekolah Dengan Kegiatan Literasi Yang Inovatif Dari Bupati Kabupaten Serang Penghargaan Sekolah Adiwiatan Nasional Dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kelautan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Penghargaan Perpustakaan Teladan Kedua Kabupaten Tahun 2019 Penghargaan Perpustakaan Sekolah Kategori A Tingkat Nasional Tahun 2020 Penghargaan Sekolah Inovatif Tingkat Kabupaten Serang 2021 Dan yang terakhir Kami capai Sertifikat Sekolah Terlisensi A JSCT Indonesia Tahun 2021 Dan untuk Capa yang terakhir juga Kami Sertifikat Akreditasi Diperpanjang Dengan Kategori A Dengan Nilai 100 Sampai Tahun 2026 Alhamdulillah Prestasi-prestasi ini Kami capai Demi memiliki Instrumen Yang Yang baku Untuk Pengelolaan Sekolah kami Dan untuk Pecapaian Santi-santi kami Yang cerdas Soleh dan muslim Memiliki Visi dan Tujuh karakter Kemimpinan Yang sudah Kami Canangkan Mungkin Hanya itu Sedikit Pemaparan SMP Islam Nulufikri Boarding School Kami Doakan Semoga Insyaallah Anak-anak Santri-santri Calon SMP Islam Nulufikri Boarding School Bisa bergabung Bersama kami Dan Insyaallah Kami Guru-guru Dan Tim SMP Islam Nulufikri Bekerjasama dengan orang tua Dalam membina Anak-anak kita Mungkin hanya itu dari saya Bilayatabekualdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustazah Irmawati SPD Atas pemaparan Program-program SMP Islam Nulufikri Boarding School Serang Semoga Menjadi Lebih jelas lagi Gimana Program-program Yang ada Di sekolah-sekolah kami Kemudian Terima kasih Atas perhatian Ayah Bunda Calon Wali Santri Nulufikri Boarding School Semoga Allah Mudahkan urusannya Hari ini Setelah Kegiatan Acara pembukaan ini Maka dimulailah Rangkaian Kegiatan Wawancara Calon Orang tua Santri Nulufikri Boarding School Serang Ya Terima kasih Kami ucapkan Asas perhatian Dan kerjasamanya Kami tutup Dengan Istighfar Astagfirullahalazim Hamdallah Alhamdulillah Hirabilalamin Dan doa Penutup majelis Subhanakallah Wabihamdika Asyadu'ala Ilah ilah Anta Astagfirullahalazim Wa atubu'ilai Insya Allah Nanti kegiatan Wawancara Akan dipandu Oleh tim kami Nanti Oleh Insya Allah Bersama Bu Vivi Kami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kami ucapkan Terima kasih.